What's up Skol fans, welcome back to Timeout Yo, what up Timeout Gang Happy Valentine's Day kepada semua Timeout Gang Semoga anak-anak Timeout Gang hari ini banyak nih yang go on a date Semoga gak banyak yang jomblo ya anak Timeout Gang ya Tapi hari ini Timeoutnya siang-siang guys Karena gue sebentar lagi harus terbang ke Korea bersama Hope Basketball Academy dari Medan Mereka akan ada tim U10, U12, U15 Setau gue yang akan tanding nanti ini di Korea di 2024 Super Cup Ini adalah turnamen antar negara Asia guys Gue jadi penasaran juga sih nanti disana ditunggu aja liputannya langsung Dan karena gue gak sempet untuk nonton game hari ini Jadi kita akan bahasnya game yang kemarin aja guys Karena kalau gak gue bisa dimaki nih sama Dub Nation Dub Nation is on fire plus runners probably back Gila Clay kemarin sama ini kayak gitu nembak 3 poinnya oke lagi Dan juga Steph masuk di kuater keempat on fire So Warriors sekarang ini 5 in a row guys menang ya sih Gila sih gue kalau Warriors makin banyak menang gue makin seneng sih Karena viewsnya mungkin naik nanti Timeout ini Dan selain itu of course kita harus membahas tentang Wemby Victor Wembynya sama no debat guys Dia adalah rookie of the year No debat Lo kalau mau debat coba gue mau tau argumennya apa Di comment section di bawah And of course terakhir kita juga harus membahas A big big win dari Philadelphia 76ers Untuk mengalahkan the hot Cleveland Cavaliers Jadi itu adalah topik Timeout untuk kelas hari ini Bagi kalian yang penasaran gue sering bertanya Kok Avan gimana update ya Gue udah release nih guys Udah release untuk member only sekarang ini Jadi kalau kalian penasaran please langsung support channel ini dengan jadi member Dan kalian bisa langsung nonton kontennya So ya itu aja sih Sedikit opening dari gue Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And please 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 guys Nontonnya secara full ya guys Kelas Timeout hari ini So now let's start our class guys Di NBA kemarin ini terjadi sedikit kontroversi Dimana wah banyaknya ngomongin tentang Aaron Holiday Pertama sih tapi Aaron Holiday ngedung keren banget Ini di depannya Boyan dan juga Josh Hart Tapi setelah itu dia hit 2 big free throws at the end Untuk membawa Houston Rockets mengalahkan New York Knicks 105-103 secara kontroversial Kenapa sih secara kontroversial Karena si Knicks ini apes banget sih Terakhir itu si Jalen Brunson kontaknya tipis banget Kepada Aaron Holiday Tapi di call foul sama Wahid Padahal yang call itu tuh di depan Bener-bener mereka berdua loh Tapi harusnya keliatan sih Itu udah hampir gak ada konten sama sekali Tapi ternyata masih di call foul Dan akhirnya Houston Rockets berhasil memenangkan game kemarin Tapi gue jujur paling males sih Kalau ngeliat ending yang kayak gini Dan dirusak sama Wahid Udah gitu lebih malesnya lagi Setelah game Wahidnya Bener admit kalau itu It was the wrong call It was the incorrect call Kalau udah kayak gini kan NBA juga gak mungkin kan Ganti hasilnya Ataupun juga tanding ulang Sekarang si Knicks sih katanya udah masukin Formal complaint kepada NBA Cuma jujur I don't know What a formal complaint can do For the Knicks Yang paling gak nyesek sih Brunson sih John Brunson ini udah 27 poin Dan try-try itu dia udah nyetak 4 poin Untuk bikin seri Eh dia yang kena foul Kemarin ini kena call foul sama Wahidnya Tapi nyesek banget sih Menurut gue tuh kalahnya lebih dari sial Untuk New York Knicks Udah gitu Yang jago dari Houston Rockets Tau gak siapa? Dylan Brooks Dylan Brooks yang top scorer Yang main ini 23 poin Aduh Knicks Knicks mimpi buruk apa Kemarin nih Tapi ya sekarang ini Knicks udah harus lupain aja lah And move on to the next game And Milwaukee Main bisa bantai Denver Nuggets loh Kalo kata Cel di group Discord Ini gajinya Doc Rivers udah cair guys Itu kenapa Tiba-tiba jadi jagoan Milwaukee Bucks Bucks main dominasi total Denver Nuggets 112,95 Dan Bucks belum terkalahkan Di eranya Patrick Beverly guys Di era Patrick Beverly Sekarang berapa ya? 2-0 berarti ya Dan mereka back to back Menahan lawannya di bawah 100 poin Jadi ini kayaknya touch-nya Doc Rivers Udah mulai berasa terutama Di bagian defense Kayaknya pelan-pelan lah Ini defense-nya Bucks Waktu dipegang sama Adrian Griffin Dengan hancur lebur Sekarang ini Sejak dipegang sama Doc Rivers Katanya defensive ratings Mereka tuh udah ranking kelima So that's a good sign though Kan kalo mau juara Ya defense-nya harus bagus Dan ini pelan-pelan Kalo kita lihat Defense-nya Bucks Udah mulai pick it up Apalagi juga ada Bobby Portis Yang main-nya udah lebih bener sekarang Udah run the floor Play solid defense Under Doc Rivers Campaign actually not bad juga Kemain off the bench Tapi of course Kemain ini bintangnya adalah Yanis Atetekumpo Dengan Mendominasi Nicole Yogi Nah matchupnya seru sih Tapi kemarin Antara Yanis dan juga Nicola Yogi Tapi Yanis kemarin 36 poin 18 rebound guys Dan 5 asis Oh iya gue lupa Tambahin Pat Beverly Patrick Beverly ini Satu-satunya pemain Kayaknya yang berani Nyuruh-nyuruh Ataupun juga Bosing si Yanis Jadi Kayaknya sisi leadershipnya Patrick Beverly ini Memang sangat diperlukan sekali Sama si Milwaukee Bucks And of course Demi Lillard Kemarin menambahkan A modest 18 poin Untuk si Milwaukee Bucks Jadi Potensinya Sudah mulai terlihat Sekarang ini Dan Kita tinggal tunggu Offense mereka aja sih Kalau offense mereka bisa lebih gila lagi Bisa lebih klik lagi Wuh Is Emang Is ini susah ditebak Si tahun ini I don't know Who gonna come out Banyak banget tim-tim bagus sih Jadi Gimana nih Fansnya Bucks Udah mulai happy belum nih Dipengar sama Doc Rivers Kayaknya udah mulai Punya optimis dikit lah Ya gak King King-King di Milwaukee And yeah It was a crazy I think Blowout win Against the defending champion It's a must feel of good win Sebenarnya gue Untuk Milwaukee Bucks And Philadelphia So ini Sixers Kemarin juga Bisa stop The hot Cleveland Cavaliers Sixers held on Untuk menang 123-121 Dari Cavaliers Untuk snap The Cavaliers 9 game winning streak Hampir aja Si Sixers choke Kemarin ini Dimana Di 1,5 menit terakhir Cav itu sempat ngejar Dari ketinggalan 10 poin Tapi terakhir Memang si Darius Garland Sayangnya Potential game winning 3 poinnya Gak masuk dari Corner kanan Jadi They survive Si Philadelphia And this is A much needed win For the Philadelphia Semana Sixers Karena kita tau Mereka struggling banget Dengan gak adanya Joel Embiid Joel Embiid masih out For a while now Dan ini hanya Kemenangan ketiga mereka Dalam 11 game Terakhir Padahal Dulu-dulu Sebelum ini kan Pas ada Joel Embiid Mereka adalah Se-1 contender Tapi sekarang ini Progressnya Lagi turun Body healed though Nah Just some fresh air aja Baru main di game ketiganya Tapi keliatannya Udah lebih nyaman Bersama Sixers Dia yang main nyetak 24 poin Juga termasuk 5x3 Dan juga Dia ada beberapa Big shot juga sih In the fourth quarter Untuk Sixers Tyrese Maxey Added 22 points And 9 assists After the game pun Ada a very nice gesture Gue seneng banget sih Kalau ngeliat fans Kalau ngeliat fans Sama pemain NBA Bisa saling interact Dan juga Anaknya sampe nangis Sampai pas minta Selfie Sama si Tyrese Maxey So It was great to see This kind of moments Menurut gue Semoga di IBL Juga banyak hal-hal Seperti ini And campaign Campaign kok Gue ngomong campaign Tapi gue ngomong campaign Di Milwaukee Bucks Gay Black Atau disini Gue lupa lagi tadi Tapi yang pasti campaign Gue gak coba deh Ngomong campaign Kayak di Milwaukee Bucks Sorry Campaign not bad loh Dari bench Di Philadelphia Seven Sixers 15 points Dan juga 4 assist Tapi Ricky Consul Ini siapa Ricky Consul Ini orang Lumayan loh Impactnya Dari benchnya Sixers Dia ini Kemain nyetak 8 point Dan juga 5 rebound He is the scorer though Dia bisa nyetak point Banyak sih Dari benchnya Sixers And dari Cavaliers Donovan Mitchell Gokil sih kemarin 36 point Dan 6 assist Tapi setelah game Dia mengeluarkan statement Yang lumayan menarik Menurut gue Dia bilang bahwa Teammatenya Itu startnya jelek banget Kemain kan Itu katanya Teammatenya tuh udah Kayak boring Bosen katanya Dan kebanyakan sukses katanya Jadi That's a very interesting quote Dan kita liatnya nanti Kedepannya Apakah Pemain Cavaliers ini Akan bosen Menang nih Gue penasaran juga sih Tapi ya Itu adalah Dari Kemenangannya Seven Sixers Sekarang kita akan pindah ke No Debat Victor Wemba Nyama Is the rookie Of the year Menurut gue Dengan game Ataupun juga Dengan statement Kemarin ini Si Wembi Memastikan dirinya Sebagai rookie of the year Dia mencetak triple double Dalam 29 menit Guys Dan Sentonius Kemarin mengalahkan Toronto Raptors 122 99 Very special Performance Menurut gue Dari Wembi Kayak kita udah tau lah The feeling Dengan outfit Dia dateng Outfitnya Gue gak tau sih Itu ngeliatnya gimana ya Tapi Ini kedua kalinya kan Waktu itu kan Slenderman Ini gue gak tau Yang disebutannya apa Outfitnya Tapi kita udah tau nih Kayaknya Wembi gonna have a big game Saat dia punya Atau memakai Kostum seperti ini Yeah man History Ignite 27 point 14 rebound Career high 10 blocks Belum pernah ada pemain Yang cetak stats Seperti ini Plus Mencetak multiple Three points So Ini banyak banget lah Firstnya Untuk si Victor Wemba Nyama Jadi menurut gue Udah kelar sih The bad rookie of the year I think it's done Setelah kemain ini The kid is a monster Wembi kemaren Kalau lo liat juga Kayaknya happy banget ya Mainnya Apalagi pas lo liat Dia terima Asis new look Dari Devin Fussell Itu dia senyumnya Lebar banget sih Kalau gue liat sih And of course Spurs fans Is very lucky man 10 tahun ke depan sih Nonton Wembi sih Akan asik banget Menurut gue Dan sometimes Ngeliat dia ngeblok Kayaknya ngeblok anak kecil Dia ngeblok gampang Gampang banget Apalagi yang terakhir juga Blok nomor 10 nya He blok dik Itu dia Blok terakhirnya Tapi Selain Wembi Sorry sebelum gue lupa Wembi juga main Ada satu dunk Depannya Jakob Bertol Oh my god He stretch His arms Menurut gue Itu gue gak ngerti Gimana cara lo Mau ngebloknya sih Kalau dia udah ngedangnya Kayak gitu And Devin Fussell Yang memang ini oke banget Dengan 25 poin Tapi idola kita lah Jeremy Sohan Kemarin outplayed Scotty Barnes Dia lock up Scotty Barnes He played great defense On him Terus Jeremy juga Dapat nuluk pass Kemarin ini cakep banget Dari Wembi Kemarin for the dunk Sohan 16 poin 6 rebounds Kayaknya harus sering-sering sih Dia pake headband Dan juga double arm sleeve Si Jeremy Sohan Dia kayaknya BT Bang Tung gak masuk Apa ya Rising Star Kalau dia gak kepilih Dia harus gantiin Si Dyson Daniels Baru akhirnya masuk ke sana Tapi Spurs Kemarin ini Mereka fokus banget sih Untuk attack The pain Mereka total 70 poin Inside the pain area Dan saat dia Mau nembak 2 poin Itu mereka cuma ada 4 Lo mid rangenya Yang lainnya semua Attacknya adalah Di dalam pain area Main dari Raptors Mas Scottie Bird Sama Emmanuel Quickly sih Hancur banget ya Dimana mereka combine 5 dari 25 Dan hanya 14 poin Saja So Itu That was a big night From Victor Wembi Sekarang kita pindah ke Dub Nation Gila Dub Nation Gue gak kebayang sih Sekarang full Senyumnya Kayak apa Timnya Menang 5 kali Secara beruntung Mereka pick up A big win on the road Over Utah Jazz 129 107 All you gotta know is Clay And Steph Curry Combined For 51 poin Dan juga Hanya 1 free throw guys Jadi 51 poin Hanya 1 free throw Man Gila One for one Kalo salah si Clay Nembak free throw nya And Clay Kembali Menyala Dengan Cetak 26 poin 11 dari 19 Nembaknya And he hit the dagger 3 point shot At the end Dimana In transition Dia dapet Assist dari GP2 Untuk bisa menyudahi Perawanannya Utah Jazz It was great to see Yang di moment Sequence terakhir itu Dimana si Clay Gak langsung tembak Si Clay masih Oper dulu GP2 And dia bisa Set his feet Dan juga lebih kosong Akhirnya ditembak 3 point masuk So Vibesnya Clay Kayaknya udah balik sih Keliatan Vibesnya dia Keliatan happy banget Ini di fotonya Bersama GP2 Tapi ya GP2 Is a vibe Makes the game So much easier juga Untuk Golden State Warriors Untuk GP2 Main penghala 11 points again Off the bench But this is the Clay Thompson experience I guess Dimana banyak Up and down nya Juga performance nya dia Tapi kalo Clay Abis ini bisa Lumayan konsisten Kita ngomongin Lebih banyak konsistennya Poinnya Daripada Dia main jeleknya Bakal serem sih Si Golden State Warriors Karena kayaknya Staff juga Kemalian ini Pengen si Clay itu Naikin confident level Ada satu kali itu Momen dimana Si Staff itu Nyuruh si Clay Untuk nembak Di quarter keempat Jangan dioper ke dia Biar dia aja yang nembak So Ini momen-momen Penting juga sih Menurut gue Sebelum All-Star break Arie Clay Nanti mungkin Di second half of the season Confident level nya balik Dan Bisa Lebih banyak nyatak 3 point Untuk Warriors Tapi kalo Staff ya He's just going to staff Kemana ini quarter 4 ya Masuk langsung 5 kali 3 point And Staff juga in a very good rhythm Sekarang ini Dia main 25 point 7 kali 3 point 10 assist Udah 7 plus 3 In the last 3 games Jadi ini kayaknya udah siap nih Buat 3 point contest Melawan Sabrina Ionescu Just love how Staff Kayaknya juga Like I said Pengen temennya juga Involve Pengen everybody Get better Dan ini kayaknya roleplayers nya Warriors pun juga pelan-pelan Semua Udah lebih pede Udah mulai dapet Earn respect From the veterans Juga sih menurut gue Asli sih Menurut gue nih fun banget Nonton Warriors Sekarang ini And Man juga ada Draymond Draymond is having so much fun Again Draymond once hit Buzzer beater 3 point Dari near mid court Gila Before half time Draymond juga Man so far Konsisten juga 12 point 10 riba 8 assist So when Draymond Is playing like that This is a good sign Berarti bolanya move Semua pergerakan Off the ball Off the ball move Nya juga bagus Jadi As long as Draymond Bisa triple double threat Dangerous banget lah Pokoknya sih Going to stay worse And of course 17 points Wiggins is back 17 point Yang main Andrew Wiggins Setelah sekian lama And of course Ada TJD Yang menurut gue Off the bench He was the spark Main two man game With Braden Potzymski And Braden Potzymski Runs the offense With the second unit Very amazingly Menurut gue Pot udah Dapet banget Menurut gue Ini karena main Sama si Going to stay worse Pala belum ada Chris Paul Chris Paul masih cederan Ntar ada Chris Paul Gue gak tau nih How it works Menitnya si Braden Tapi Braden kok bisa Dapet 30 menit per gang It's good Menurut gue Untuk Warriors Ya kalau nggak lah Warriors kan Lagi menang 7 Dari 8 game Terakhirnya Mereka 1 game 1 game over 500 Dan kalau nggak salah Abis all star game Mereka akan memiliki Salah satu Schedule yang Paling muda So gue Jujur gak akan kaget sih Kalau abis all star Mereka makin ngegas Dan juga Akan bisa mendapatkan Posisi 6 Di Western Conference So very happy Untuk semua Para fans Adopt Nation Semoga Mereka nggak akan Masuk gua lagi Abis ini Dan semakin rajin Kok hal-hal nih Abis ini Lawan Clippers ya I think Nga on Clippers Kayaknya lawan ini Jadi Clippers gue main Abis kalah main Amin Minnesota Dan dikatain Amin Minnesota Di lock room Kedengeran Pemain-main Minnesota Ngatain Pemainnya Clippers itu Tua-tua Parah banget ya Tapi main Emang parah Dibantai si Clippers gue So next game Gua ngatain Clippers gue abis main jelek Wadis sekarang lagi main bagus I think It's gonna be a great game I can't wait sih Untuk ngeliat Kira-kira siapakah Akan yang menang game tersebut So yeah Itu adalah kelas time Hari ini Sekarang kita akan pindah Ke prediksi Besok banyak banget sih Game di NBA Damn Selado games Besok Besok gua akan pilih Denver Nuggets aja lah Untuk ngalahin Sacramento Kings Mereka udah back to back Kalah Si Denver Nuggets So semoga mereka bisa Bounce back at home So Yeah Itu aja sih Untuk kelas timeout hari ini Hopefully you guys enjoy I really thank I wanna thank everybody Yang sudah masuk ke kelas timeout hari ini Dan jangan lupa guys Seperti biasa Untuk like Jawabat untuk komen Besok malem Gua usahakan sih Dari Korea Kalau gua emang ada waktu Gua sempet Gua akan bikin timeout lagi Apalagi ya Ya announcement Kita juga bentar lagi Akan ada jersey timeout geng Warna putih And Kita akan punya juga An exclusive Socks Untuk timeout geng Ditunggu aja That's A project Yang lagi going on Sekarang ini Untuk gue jersey Dan juga kos kaki And then Kayaknya itu aja Dulu sih Yang gua mau announce Untuk kalian Yeah Other than that Have a great Valentine's Day Spend with your loved one And Ke Korea Ini akan Minus 7 derajat Ataupun minus 5 derajat Ini akan dingin banget And hopefully Kontennya akan seru dari Korea So hopefully Nanti kalian tungguin semua Ini gua panjang-panjangin aja Biar durasinya makin panjang Tapi Yeah That's all from me right now Udah mulai gelap Tiba-tiba mataharinya hilang Jadi gelap banget But Yeah Hopefully you guys enjoy Thank you guys for watching And I will see you guys again Very soon guys Peace